Beralih ke informasi lain, ini juga yang lagi rame, tapi ini lagi rame-nya di Medan. Tidak hanya di Medan sih aku yakin, juga di beberapa kota di Indonesia, di mana saat ini zaman lagi susah, kriminalitas juga meningkat, ya kan? Harga emas lagi naik, ya fluktuatif antara Rp800.000 sampai Rp900.000 per gramnya. Nah, ini emas ini jadi incaran, jadi sasaran kejahatan. Iya, ini seperti gerombolan perampok toko emas yang sedang merajalela di Medan nih. Dan dalam beberapa hari, lebih dari tiga toko emas di saat Rani rampok. Betul, nah para pedagang emas pun sampai trauma dibuatnya. Kita lihat liputannya. Lainus, di masa serba sulit seperti ini, emas tetap jadi incaran, termasuk dari para pelaku kejahatan. Lihat nih, rekaman CCTV Pasar Simpang Limun Medan, Sumatera Utara. Segerombolan orang yang berlari ini ternyata adalah pelaku perampokan toko emas. Mereka nekat melepaskan tembakan ke udara untuk memecahkan etalase kaca sebuah toko emas. Waduh, mendengar suara tembakan, seisi pasar pun panik dan berlarian keluar pasar. Para pelaku ini berhasil mengangkut hingga tiga kilogram perhiasan emas. Nah, pas siap rampokan, para pedagang emas pun trauma. Mereka membiarkan etalase kosong melompong dan melayani pembeli dengan cara pemesanan. Karena, hanya selang beberapa hari, rampokan terjadi lagi. Menyasar tiga toko emas sekaligus di Bandar Kalipah percut setuan dengan pola yang sama. Wah, ngeri! Aduh, ini miris banget sebenarnya ya. Tadi sampai bikin ketakutan semuanya. Semoga sekuritinya ini bisa ditambah lagi di pasar-pasar toko emas seperti itu. Dan juga pelaku kejahatannya bisa tertangkap oleh polisi ya. Tapi ini menarik banget sih, zaman dulu ketika orang pakai emas imitasi, pasti bangunannya emas imitasi. Tapi sekarang justru malah banyak orang yang memakai perhiasan imitasi, mulai dari emas, berlian, permata, rubi, sapphire, untuk menjaga keamanan. Bahkan ini jadi tren di Hollywood saat ini ya.